Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengepas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Militer TV dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV. Panglima Angkatan Daerat Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato Wira Muhammad Hafizuddin bin Jantan mengaku ingin meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan militer dengan TNI Angkatan Daerat. Menurut Tan Sri Dato Wira, kerjasama di bidang pendidikan melalui program pertukaran prajurit dapat meningkatkan kemampuan individu para personel. Selain itu, kegiatan tersebut juga dianggap dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya kegiatan kerjasama ini, dia berharap militer Angkatan Daerat Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Menurutnya, penguatan wilayah perbatasan perlu dilakukan untuk mencegah adanya tindak kriminalitas seperti penyelundupan barang ilegal hingga masuknya ke lompok separatis. Nantinya, pihak TNI Angkatan Daerat dan Angkatan Daerat Malaysia bisa berkolaborasi menjaga wilayah perbatasan dengan cara melakukan patroli bersama dan penjagaan pos terpadu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.